Alhamdulillah Seseorang yang mungkin Anda ada yang sudah kenal Ada juga yang belum Ini adalah salah satu Putra kesayangan dari Bukita Ustadz Saya akan tanya-tanya kepada beliau Mudah-mudahan Apa yang saya tanyakan itu Jawabannya Menjadi sebuah kemanfaatan Untuk Ya perjalanan hidup kita Dan keluarga Masih semuanya dah itu Oke kita akan coba Lihat ke Nah ini dia Assalamualaikum Mas Viko Namanya Mas Viko ya Viko atau ada panjang Nah Itu kok panjang banget ya Yang ngasih nama Kebetulan kan Doa ya Tapi keseharian Dipanggilnya Viko aja ya Mas Viko Ini kita berangkat Kumroh yang Keberapa kali nih Kalau saya Saya sendiri Saya baru pertama kali Oh baru kali pertama ya Berarti Sangat berkesan ya Iya Mulai cerita dulu Mulai perjalanan Kemarin Ke Mekah Ke Padina Gimana terasa Alhamdulillah Tidak terasa Karena di perjalanan Karena di perjalanan Pertama naik kereta Yang kedua Saya punya Sharing sama Bapak tentang OE Tentang pelajaran hidup Jadi Tiba-tiba udah sampai aja Dari Mekah Kemandingan Terasa Kemudian Pelaksanaan Umrohnya sendiri Gimana Ambilan Lancar Setelah Dari Tawaf Sampai Tahal Leput Ambilan Lancar Lancar ya Apalagi Ditemani Sama Sama Orang Yang Dicintai Makin Nggak Kerasa Ini Kebetulan Mas Biko ini Kan baru Berapa hari Saya Menikah Sabtu Sabtu Sekarang hari Jumat Berarti 6 hari 6 hari Masya Allah Ini Pengantian Baru Jadi Alhamdulillah Hadiannya Salah satu Hadiah Mungkin Yang diberikan Allah Adalah Bersama Istri Dan Keluarga Mas Biko Usia Sekarang Berapa Saya 28 Menuju 29 28 29 Berarti Selama 28 Tahun Mas Biko Dididik Diurus Di Segala Macem Sama Ustadz Ustadz Saya Menanya Selama Ini Ustadz Kalau Mendidik Putra-Putrinya Dari Sisi Pendidikan Dunia Dan Sisi Pendidikan Akhiratnya Bagaimana Kalau Kalau Dini Standar Standar Jauh Sekolah Sekolah Tapi Mungkin Bedanya Kalau Dari Tidak Berhadap Paksa Harus Kalau Mungkin Kalau Jangan Sekarang Kan Kan Karena Harus Ranking Kalau Saya Dari Dulu Memang Tidak Berada Paksa Untuk Belajar Intinya Hasilnya Kan Mengikuti Dari Ikhtiar Kita Belajar Sebagainya Masalah Jelek Bagus Itu Bonus Seja Bonus Seja Kalau Bonus Itu Yang Baik Kalau Salah Kalau Jelek Berarti Karena Kita Sendiri Oke Jadi Itu Untuk Perusahaan Dunianya Sekolah Sekolah Apa sih Namanya Itu Umum Kalau Pendidikan Agamanya Gimana Kalau Bapak Itu Lebih Menekankan Sehari Hari Terus Tauhid Kita Kepada Allah Itu Siustad Jadi Contohnya Harus Saling Bantu Di rumah Walaupun Di rumah Itu Bapak Sediakan ART Asisten Asisten Rumah Tangga Tetap Sebagai Anak Tetap Terus Memadu Kalau Orang Itu Bantu 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 Pertama Sehari Hari Terus Kalau Sama Bapak Itu Sehari Hari Tetap Disuruh Kumpul Dan Sholat Harus Selalu Berjama'an Kalau Berada Di rumah Baik Baik Itu Dua Orang Itu Tiga Orang Waktu Semua Harus Berjama'an Pasti Disuruh Oke Walaupun Tidak Ada Bapak Tetap Harus Berjama'an Harus Berjama'an Jadi Membiasakan Apa Ustaz Saling Bersama' Sama Menuju Surga Kalau Bapak Diajarkannya Seperti Itu Ustaz Jadi Family Ruktu Surga Oke Mas Fiko Kan Biar Bagaimana Kan Seorang Anak Itu Pasti Ya Sadar Atau Tidak Melakukan Kesalahan Insya'Allah Ketika Misalnya Mas Fiko Dan Adek-adek Itu Melakukan Sesuatu Yang Benar Sesuai Bapak Itu Suka Kasih Reward Alhamdulillah Enggak usah Enggak Karena Kalau Mengerjakan Hal yang sesuai Atau bagus Karena memang Sudah kewajibannya Seorang manusia Dan anak Kalau Bapak Itu Emang Tidak Membeli Reward Karena Emang Apa Ya Kalau Bapak Membiasakan Anak-anaknya Untuk Tidak Tangga Terhadap Apa Yang dikerjakan Supaya Nantinya Mungkin Enggak Sombol Enggak Ucup Enggak Enggak Insya Allah Gitu Nah Tetapi Kalau Sebaliknya Misalnya Melakukan Kesalahan Enggak Tau Apalah Itu Nah Itu Ada Punishment Insya Allah Enggak ada Si Ustaz Enggak ada Juga Berarti Hanya Sebatas Memberikan Apa Mengingatkan Nah Sekarang Cara Mengingatkannya Gimana Misalnya Contoh Aku Aja Kan Masa Muda Agak Aneh Ustaz Agak Nakal Gak Agak lagi Nakal Bapak Tau Gimana Aku Di Luar Terus Saya Dulu Berokok Ustaz Serius Saya Dulu Berokok Ustaz Tapi Sekarang Sudah Berhenti Sudah Berhenti Contoh Kecil Aja Yang Prova Itu Bapak Sebenarnya Gak Suka Dan Bukan Hal Yang Bermanfaat Bikin Bapak Tau Pun Gak Pernah Dimarah Berhenti Diingatkan Jangan Jangan Merokok Jangan Merokok Ini ulang-ulang Terus Sampai Berada Dita Aku Berhenti Bapak Merokok Itu Gak Bapak Gak Manfaat Jadi Kalau Merekin Tumpan Jangan Merokok Tangannya Sampai Action Gak Saya Gak Pernah Merokok Di Depan Bapak Jadi Gak Pernah Berhenti 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 Sampai Berhenti Terus Terus Sampai Kita Tersidih Tersadar Karena Kalau Yang Bapak Ajarkan Hidayah Itu Harus Manusianya Sendiri Apakah Bisa Ngasih Mengingatkan Masalah Kita Mau Menjemput Hidayah Atau Enggak Dengan Urusan Yang Manusia Masih Berhasil Urusan Mas Bapak 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 Itu Saat Mengingatkan Mas Biko Dalam Apa Masalah Apa Yang Biasanya Ada Tuh Yang Selalu Ternyian Teringat Dalam Hal Apa Sebenarnya Banyak Ustaz Cuman Kalau Secara Keseluruhannya Bapak Sebenarnya Sering Mengingatkan Perwajaran Melakukan Ini Nanti Itu Akan Terjadi Ini Namanya Anak Mudah Kadang Ngin Ya Kadang Aku Pengen Mencoba Ini Siapa Tau Enggak Gitu Tapi Akhirnya Kejadian Bener Pernah Itu Kadang Merugikan Orang Tua Akhirnya Bapak Kalau Tau Gitu Ya Udah Gimana Gimana Terjadi Dan Akhirnya Cuma Diingatkan Itu Kan Benar Apa Yang Bila Makanya Kamu Nur Kalau Kamu Nggak Nur Pasti Kamu Pasti Akan Ada Masalah Ya Itu Saya Juga Kayak Gitu Tidak Satu Kejadian Langsung Terut Tidak Juga Saya Ini Agak Bandung Tidak Juga Dengan Prinsip Bila Sekarang Mulai Sada Saya Juga Masih Belajar Banyak Sekarang Ustaz Jadi Kembali Kepada Jalan Sesuai Mudah Mudah Sesuai Oke Sekarang Yang Terakhir Mas Kurang Lebih 6 hari Yang Dalam Hal Pilihan Pasangan Ini Bapak Itu Mendoktrin Yang Seperti Ini Atau Bagaimana Atau Diserahkan Kepada Kita Sebagai Anan Kalau Masalah Calon Ya Ustaz Dulu Ya Ketika Bapak Itu Memberi Wajangan Tidak Macam Macam Yang Yang Pertama Sholat Yang Kedua Itu Hormat Sama Orang Tua Maksud Sama Orang Tuanya Yang Ketiga Bahi Tutur Katanya Oke Yang Paling Yang Paling Merti Tidak Emosional Gagak Itu Itu Sama Satu Lagi Bisa Dijak Diskusi Oke Itu Sih Yang Waktu Itu Bapak Bapak Ingat Karena Masalah Yang Selain Itu Bid Bid Standarnya Yang Lima Tadi Yang Diberikan Bapak Kalau Ingin Mencari Pasangan Hidup Teman Hidup Bukan Berhubungan Sama Sehari Hari Dia Nanti Dia Memperlakuan Orang Tuan Itu Pasti Nanti Dia Memperlakuan Suaminya Itu Juga Bisa Seperti Bisa Seperti Berarti Mbak Sindi Itu Termasuk Salah Satu Yang Memenuhi Kategori Tadi Berarti Terakhir Sekali Selama Di Mekah Madinah Karena Baru Berumah Tangga Saya Selama Saya Di Mekah Madinah Ini Saya Lebih Banyak Banyak Mohon Sambungan 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 Yang Sudah Saya Benar Hapukan Yang Sering Banyak Melanggar Tidak Sesuai Sambungan 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 aja kalau punya pengen kalau pasti itu tahu hati kita siap-siap terima kasih sebanyak Assalamualaikum itu luar biasa tidak kasar dan memberikan keluasan kepada putra-putrinya untuk melakukan kebaikan mudah-mudahan apa yang disampaikan Mas Fiko ini menjadi salah satu bahan renungan juga buat kita para orangtua juga para anak karena semuanya ini berhubungan saya di Ujindabawit mudah-mudahan ini bermanus banget sekali mudah-mudahan ketemu lagi nanti ya dengan macam-macam lah tentang perjalanan pernah perjalanan ibadah umro bersama keluarga terima kasih sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh